Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Liz Vat Lovers dimanapun kalian berada Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama mimin tentunya di channel youtube Liz Vat Update Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar listi gejora dan abang al-fatih Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukungnya Dengan cara mem like, subscribe dan komen Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya Baiklah para sahabat mengawali perjumpaan kita di pagi ini Mimin ada kabar bahagia dari lagu Lasty Kejora Kongrets lagu Lasty sekali seumur hidup sudah tembus 29 milion viewers Kongrets ya buat lagu SSH Semoga kedepannya semakin sukses Amin Go 30 milions ya Kemudian juga ada menggahan dari L2W Akan ada saatnya kebenaran Akan tanpa tirai pembatas Tuhan selalu berpihak kepada yang benar Sudah dimulai kawan Itulah adalah caption dari L2W Bahkan ada caption juga Tak ada kebenaran Yang tak terungkap Hanya menunggu waktu yang tepat Perlahan-lahan tabir kebenaran akan tersingkat Jadilah penonton yang bijak dan cerdas Satu persatu kebusukan itu akan tanpa-tanpa tirai Rizky Bilar ingin damai dengan Lasty Kejora Kuasa hukumnya bilang Yang benar itu dia menepis Jadi Rizky ke kamar mandi Lasty ngejar Terus ketarik kalungnya Dan ke banting Itu adalah statement dari kuasa hukum Rizky Bilar kemarin Dugaan KDRT katanya tidak benar Bahkan kuasa hukum Rizky Bilar bilang Kalau dedek Lasty Kejora itu Bukannya di banting Akan tetapi ke banting Aduh Ini benar-benar ya Kemudian katanya Rizky Bilar ini menepis Jadi waktu ke kamar mandi Lasty ngejar Dan ketarik kalungnya Dan akhirnya Lasty Kejora ke banting Emang kalungnya terbuat dari apa nih Pak kuasa hukum Sampai dedek Lasty ke banting Hello Lasty itu Benar-benar jujur Mungkin dia ngelapor Kalau enggak Keadaannya Lebih buruk ya Artinya Sang pengacara ini Seolah-olah berbohong Dan membela Yang salah nih Menurut Kemin ya Dan katanya polisi Hanya melebih-lebihkan Membesar-besarkan Aduh Dan ada juga Caption Diam itu Enggak selamanya Emas Dan emang patut Klarifikasi langsung ya Kemudian Kuasa hukum Rizky Bilar ADR Pil Dan Surya Dharma Simbolon Kemarin datang Menggunakan BMW Merah Sekitar pukul 13.11 Waktu Indonesia Barat Kemudian Kuasa hukum Rizky Bilar bilang Saya mewakili Bilar Beliau lagi Terganggu Fisikisnya Beliau juga Memanggil Ustadz Karena dia Enggak datang Ya Aduh Emang Ditunggu-tunggu Tetapi Semuanya Zong Kuasa hukum Rizky Bilar juga Datang Guna menyampaikan Surat Permohonan Penundaan Pemeriksaan Diketahui Rizky Bilar Telah dilaporkan Sang istri Lesti Kejurah Dalam kasus Dugaan KDRT Di Polres Jakarta Selatan Kemudian Kuasa hukum Rizky Bilar Menambahkan Rizky Bilar Saat Lesti Kejurah Di rumah sakit Katanya Membesuk Lesti Bahkan Suap-suapan Dan manja-manja Seperti biasa Layaknya Suami istri Haduh Statement Apa lagi Nih ya Padahal Keluarga Lesti Dan Lesti Tidak Ingin Dijenguk Satu orang Pun Karena Memang Tidak Boleh Bahkan Ada Salah satu Sahabat Lesti Yakni Abi Ramzi Bilang Bilang Kalau Yang Nungguin Itu Ayah Dan Ibunya Bahkan Tidak Bisa Ditemui Oleh Sahabat Sahabat Lesti Yang lain Juga Sudah Bilang Kalau Lesti Kejurah Ini Masih Tahap Pemulihan Akan Tetapi Apa Yang Disampaikan Oleh Kuasa hukum Rizky Bilar Ini Bertolak Belakang Katanya Rizky Bilar Kena Mental Akibat Pemberitaan Di Media Sosial Halo Apa Kehabar Yang Jadi Korban List Tiga Jura Dibanting Dan Dicekik Itu Langsung Diungkapkan Oleh Kombes Efran Jufan Kemudian Tenofi Pun Sampai Bingung Dan Terheran Heran Tenofi Alias Saksi Kejadian Ini Terheran Heran Sama Statement Si Pengacara Bilar Pikir Sendiri Kalian Kan Udah Pada Dewasa Kita Juga Bukan Anak Kecil Lagi Semua Media Tau Kalau List Tiga Jura Melaporkan Rizky Bilar Akibat KDRT Ini Sudah Diluar Batas Kemudian Gara Gara Statement Dari Pengacara Rizky Bilar Ini Langsung Trending Di Twitter Para Sahabat Gara Gara Kebanting Jadi Lawakan Di Warga Twitter Tetap Berisik Membela Korban Teman Karena Percaya Atau Tidak Hukum Bisa Dibeli Dengan Uang Kalau Orang Biasa Sudah Lama Di Penjara Sepertinya Bahkan Bang Dodo Sendiri Langsung Angkat Bicara Dan Meliskan Caption Di Insta Story Ya Kalau Maling Aku Penjara Penuh Bang Dodo Bang Dodo Aja Geram Banget Sama Statement Kuasa Hukumnya Rizky Bilar Dan Disini Langsung Banjir Komentar Alhamdulillah Bang Dodo Di Pihaknya Dede Walaupun Awalnya Mantan Manager Bilar Tapi Disini Kita Sudah Mengetahui Mana Yang Bohong Dan Mana Yang Tidak Kemudian Juga Di Unggahan Berikutnya Ada Bupati Cianjur Yang Angkat Bicara Dengan Kasus Dugaan KDRT Yang Dialami Oleh Lesti Kejura Bupati Cianjur Turut Prihatin Dengan Apa Yang Dialami Oleh Lesti Kejura Prihatin Terhadap Kasus Lesti Dia Itu Warga Saya Saya Selaku Kepala Daerah Bupati Cianjur Yang Mana Lesti Anak Saya Juga Lesti Itu Orang Cianjur Saya Prihatin Dan Saya Ikut Sedih Ujar Bupati Cianjur Saat Dimintai Keterangan Kemudian Juga Lebih lanjut Bupati Cianjur Mengatakan Keluarga Yang Awalnya Terlihat Harmonis Dan Belakangan Terjadi KDRT Bahkan Lesti Harus Dirawat Di rumah Sakit Dan Ini Benar Benar Kejanggalan Demi Kejanggalan Yang Diungkapkan Oleh Kuasa Hukum Rizky Bilar Yang Terjadi Malah Bertolak Belakang Pada Sahabat Kita Tetap Dukung Bunda Lesti Kejora Doakan Yang Terbaik Dan Kabarnya Bunda Lesti Sekeluarga Berangkat Umroh Mudah Mudah-mudahan Lesti Kejora Selalu Diberikan Kekuatan Amin Itu dulu Kabar Terbaru Seperti Lesti Kejora Dan Abang Al-Fatih Nantikan Kabar Selanjutnya Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima